bismillahirrahmanirrahim ande kan gak kamu ya rasulullah wujud saya itu gak ada gunanya karena kita hidup kayak wawai mangan mangan wawai kawin kawin baru kayak ajarannya nabi kita sujud nih allah subhanahu wa ta'ala dan itu inti hidup ya sujud itu wala tarannam tufi salati wala ruku'i wala sujudi dan ande kan gak karena hidayat rasulullah kita gak pernah menikmati ruku' dan sujud jadi dulu lama itu sujud sampe di redaksana wala tarannam tuhu tarannam aneh nyanyi karena ajaranmu ya rasulullah saya kalau sujud itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menik mati saya ini gak orang biasa sujud tapi ngeluh seharusnya ini juti rizki kuangil kok enak orang-orang yang gak tau sujud berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe nabi sumben aneh akhirat padahal kue tau sujud pisang aku ngalah ngalah hidupnya saya ini karena orang yang gak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud itu bolak-balik kita sujud itu sujudnya bengbatang pulau maksudnya biantren ada bengbatang pulau itu kan traweh itu orang pulau rokat ya orang pulau rokat sujudnya bengbatang pulau iya orang pulau tapi ratu maknina bingung ngomong kalau tidak terlalu makmum perkaranya orang salah yang takut ibu ingiran ha sujud kok ngodang kok cepet ngonin imamnya cepet jari ini makmum yang dibunuh iya cara pake kan wajibu alal makmum imutah ba'adul imam makmum wajib anut imam jadi sebenarnya takut ibu ingiran ha sholat imamnya kalau kan wajib anut imam ngomong kenapa cepet permintaan pasar ha 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 vipas imam sampe gitu ya kan yang tau konsumennya mintanya seperti itu orang jajel sui ya langgari sepi ha 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 orang jajel jangan terlalu takut ini cepet di orang kose ngapel di cepet di ngulang hati ngelasih masing imam sepuh lagi apa imaman buat waduh kong bayi kusui ha 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 guri-guri langsung kecewa deh, mesti nih mamek urusin jubil yang sepung, wah cukup 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 cukup, bedah-bedah aku nanti saya kira tau ini mamek terawek, terus perkaraan ini aku kira siap tanggung jawab, makmum, makmum secara aku tidak kesuaiin lah keberatan, jadi dia muka-muka atau apa pengiran ini tapi sampai tak lateh berpikir nubu, aku doa latihan, aku ngantil aku, ini dunia aku mampir ngompe, aku sedih di lengkapnya mati, misalnya umur paling roto-roto suidak itu aku, bariku mati, ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud, karena itu perintahannya Allah, wah sujud, waktarif, kita ini di dunia disuruh sujud, oh radhikon suga, radhikon jabat, kon sujud, meskipun kamu gak apa-apa, punya jabatan gak apa-apa, punya uang gak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud, dan kita sujud, soal suge ma'ala itu biasa lah, si suge, ben suge, si ma'ala, tapi identitas sejati kita disuruh hidupnya karena untuk sujud, kita sudah sujud, berarti punya nekmat yang untuk membeli surga, kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh merkororati sepeda montor, perkororati suge, berarti sujud itu merungiswa wala taron namtu, fi sholati wala rukui wala sujudi. Jadi itu nubuah, maka masyiru, nabi itu gak lagi banyak problem, banyak problem, itu nabi itu mnubu metu metu, mnubu metu, tako ya isya, kenapa ya rasulullah, bilal kok ratako tako bilal, terus ketika bilal adhan, nah adhan, bilal kelamadan itu nabrak nabi, untuk persiapan sholat, itu nabi itu sepenang, terus tanah warawajuh, tanah hakit abdu samsyen, nabi itu sepenang, barang itu sempak dudang bilal sholat itu senang, arif naya bilal, arif ngeke istirahat sirah, naeng ingsen ya bilal, iya bilang lang sholat, coba tau ga istirahat, nabi itu nanggep sholat itu istirahat. makanya masyiru wa kurato'ayni, sholat ketenangan jiwaku itu saat sholat. uhmatya itu, lagi mau nggak, nabi itu nanti, waduh, nabi itu satwa, nabi itu tuh. ya tapi ngurang nabi, sepenangnya ini. tapi bedanya kakeyan, maksudnya apa? bedanya kakeyan. Nabi itu nak nyifati sholat arihnaya bilal, arihnaya bilal. Kasih aku istirahat. Nabi sebagai punggungan besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasroni, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafek, sehingga ngarepe manis, burinnya bodoh, itu kan tegangnya luar biasa menuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang, ngebumet terus, bilal orang teka-tekau, bareng bilal teka, arihnaya bilal, terus sopan. Yaudah kalau sholat itu in Nabi. Nyumwaman kita, nyumwaman. Saking nyaman itu nak mocor rongatus sayat. Wah ini makmum Nabi itu. Rongatus, itu ada Sohabet Singgambar, aku tahu jajal Nabi itu sholat tak tinggal mulai, nyembeli waduh, tak belah, tak kelulangi, tak masak, aku makan balik Nabi cek rongkat pertama. Hahaha ya saja. Di sini karena ada jam, tes-tesannya ada, ya wah ini. Ini Nabi cek orang rote rale model, ada kromo model, ya jiran model. Padahal ada kromo kudusnya ada, ya. Standar ya. Bagaimana rote rale ini berlitar. Wah. Padahal ada kromo kudusnya ada, ya. Berlitar, ya. Orang menit. Itu ya. Oh. Ya.. ayuh iya. Ini rumahnya Nabi Cek Yaman. Ramadhan Nabi Muhammad. Rumahnya Yusuf yang tukang Raja Belges itu asyik bimpar kia, gitu. Model kilatnya. Aku langsung rote 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 rote. Tapi kalau jemput kritik, saya itu suara, bisa dikomentari pitu menit, pitu menit pitu dibagi 20 pitu, min pitu pitu dibagi 20 dua agak nganti hah? pitu dibagi, kan 20 rota, dibagi pitu hah? dua koma ya? berarti per salam itu per 2 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 3 rota lah Fatihahnya ngomong-ngomong hah? hah? terlalu ya makmum Nabi orang atas rota orang atas apa ayat? nabi ya indah yang makmum ya asik pada pahamnya pada sholatnya pada sholatnya mereka ada istirahat itu ya keren ya kan ada sahabat iseng jajal jajal Mektoni ada sholatnya Nabi ada di daerah kurang, ada ngerti imam itu suwi mas, bernasih tinggal ngopi suwi itu hah? tapi nyata loh misalnya misalnya saya nyaman itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat ketika ditanya kenapa kau sholat seribu kata beliau itu gini saat janya aku sholatnya orang rokaat ya orang rokaat ya Allah ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan ketika orang lain menikmati kesolehan ketika orang lain menikmati aku syukur sholatnya orang rokaat terus syukur mana? ketika orang lain menikmati orang lain menikmati aku sholat sholatnya orang rokaat tapi aku tahu lumayan ada di bangku aku tahu sholat ranjarak itu jadi 1 rokaat pokoknya sebetulnya harus tahu lelah rapat di sewa tapi aku tahu maksudnya tidak terencana tidak terencana sholat ranjarak kok isi kangen pengirahan tak tambahin kangen mana tak tambahin dan itu tidak plagiat artinya orang jarak kepingin keren gak ya pokoknya seperti itu sebetulnya kita harus isiak kita berontok ke pengirahan ya bu terus kesalahin kita bayar kok saya bu orang pulau ini tapi aku tak latih tak latih sarannya menikmati sholat seperti tadi kita ini kan pasti mati seorang lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud dan itu identitas kita kalau misalnya tidak masukkan puman orang-orang masyarakat jauh orang-orang baduk itu ada sujud maksudnya orang-orang maksudnya nur orang-orang yang berlaku masalah baduk apa? asal sujud itu orang-orang yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku pada ayat yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku seorang yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku itu masalah sajada itu misalnya sujuta suwila nasa jade wapi empuk kita orang ngecap gitu aku kiai tetep cangkem wapi aku cerita masalah sadada nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tak jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi berarti gerbong kiri dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu sujud ke susu tangiku biya orang nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identifikasi kamu karena kalau tidak sujud itu tidak mati kalau kalau tidak sujud itu tidak mati kalau kalau tidak sujud itu jika kalau orang-orang sholat sunat tapi sujud itu kualitas A maka tidak mati ini identifikasi saya selanjutnya di kitab saizabidi sinyari kalau tidak muji sujud itu bilang sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin ya untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa tidak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu sujud terhabet tak maksudnya itu apa-apa dengan pemahaman seperti itu menganggap sholat itu kan spesial kita sebut walah taron nam tufi sholati walah ruku'i walah sujudi tapi kita kan ada orang waneh islamun waneh coro akal nubuhan masih gimana itu coro akal berhubung akal merah nubuhan kita berhubung akal kalau misalnya buka bareng muangan ada yang ada waduh kita kan beli beda itu waduh berbuka kita kasih kasih rokok ada yang ada waduh ya waw sholatnya tidak kuris bareng imam salam seperti perwencing aduh saya ingin kolaknya di rumah ini sampai dasar wali menurut aku jungkangan inventaris rata-tomboh yakin rata-tomboh Iya tapi aku matikan jadi nabi, jadi aku minta lu di syafat, aku nggak married pun maklumi nabi. Ini aku mau nama zaman akhir. Ketika orang lain ngantin niklap, ngantin dugem, pira-pira itu ngantin terawih. Jadi pada zaman akhir rusak, aku lumayan, pokoknya lumayan. Badingannya dugem. Badan putuin di jenang Syed Ali Zainal Abidin, aku kelasnya, badingannya yang itu merikulah dugem. Ya bes, nah badinannya itu, aku lagi, alhamdulillah. jadi gue liat musuh yang ringan segera kelasnya sudah usah ditiru karena sujud ini yang kita bawa ilahiyamil kiamah sebabnya aku radhifisab pengheran berkoro dekat presiden apa enggak dekat menteri apa enggak ukurannya pengheranmu beraduk umiku tahu sujud sujud itu legal kalau caranya ulama kalau caranya mereka ngononin koran simahum fi wujuhim min azhari sujud lalu kalau sujud ini jangan bangga mereka partai politik menang itu ya variasi ini kita butuh kemenangan banggalah dengan lalu sujud lalu kalau aku pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena itu ria rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwanus syafi'i siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi taronon itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu menang ajarannya nabi apa ajaran dimana kita menjadi asik dengan apa sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus ukur banyak partai politik islam sehingga adiknya orang haji radiusir orang sholat radiusir kadang adiknya majid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah mulet-mulet sidik tapi sementing aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laulakaya zinatal wujudimato ba'aisi wala wujudimato taron nam tu fi sholati wala rukui andekan enggak ajaranmu ya Rasulullah saya ini enggak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati rukuh jadi syarat saya sujud kuras kedar kue metek anggotopi itu harus ada taron harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat ingat jenis Muhammad salam wa wa'ali wa sallam ciri utama umat yang nabrih kok kemenangan politik kok kemenangan dunia betul tapi taruhum rukaan sujadah umat yang kamu lihat sebagai yang rukuh sebagai yang sujud artinya apa kalau nabi yang soleh diriwatkan orang soleh pasti diriwanya tentang sujud tentang rukuh paham ya bareng nabi diriwatkan LSM yang liberal nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjadian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir yang kok untuk wadhalil untuk kondi wadhal aku ada yang menakut yang mengalami raro itu kok raro ini untuk kondi aku kadang meren kadang takut aku ngomong ini kitab apa aku kasihkulah jahit bar seketik berkakung kita pun yang bisa boto boto kok raro kalau kita bcili kok roh ini penting saya utarakan kalau aku mau ditanyakan aku mau dibujuk yang bersyukur yang bersyukur tapi aku paling syukur kalau kita itu ditekdir apa sejujurnya ini adalah identitas kita yaiyai wa'alatina amun rukau wasjidhu wa'budhura baku makanya tidak iman tenang, ciri utamanya rukuk ciri utamanya, sujud sekarang ini akan menghormati orang itu tidak mati rukuk dan sujud berdina sholat tetap ngeluh dihidupkan dihidupkan mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya dia tegur sujud itu senangnya bukan Nabi itu tidak nifati sujud sangat senangnya hatta-hatta kuna sajdatul wahitah khairan minat dunya mafia sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa waisa akan-akan dan emak tahu yang luar luar biasa untuk dua akhirnya kan marka itu marka itu nanti oleh marka ini apa-apaan kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nifati sujud hal yang biasa aneh berarti kamu mensifatkan sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah mensifatkan sujud itu luar biasa melalui sholat itu senang makmum kalau sujud itu enak makmum ya sujud itu enaknya itu melalui yakin enaknya di antara barokanya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukan ulama-ulama dulu kayak tadi laulaka yasi natal wujuti ma toba aisi wala wujuti wala taronnam tufi sholati wala rukui wala sujudi taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya rasiknya tentu tidak nyanyi orang-orang yang sudah dhutan apa sujud wotan maksud itu menikmati taronnam itu kok rakyaku sujud itu perucak-perucak gak jelasnya asya Allah ya kok dhwrap itu itu tenang coba sekarang sama lihat surat Fatah yang diakhir sifat umatnya Nabi itu apa coba tarohum rukaan sujud orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk rukuk sujud jaten Hai memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa enggak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk nggak dilarang sujud adiklah semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan wasjud waktu hari sekarang enggak Oh umatnya Nabi ngomong fado itu sujud itu bopilu 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 bisu ngomong fado itu sujud itu sesuai sop padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud bahkan ketika kita masuk neraka ikut nerokos ngerawaniku walam tak kulinar Atharos sujud neraka itu enggak berani makan bekas-bekasi kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu tangan kamu dengkul kamu terus berhati kamu fisik kamu Hai mana sujud nak cara pekih sujud itu kan sementing anggota pitu nemblak gini kuno aljabha wal yaden warubaten walkodamen berarti itu kan baduk sitok pirogin telapaan loro dengkul loro terus apa gelamaan sikil loro kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan bahukurannya nganti ngecap urara roh pokok ini ukuran itu ditekan sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat cara pekih nak cara kanji nabi zaman sujud nganti gitu ya Allah saja dalaka waji wa sam'i wa basuri wa muhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqollat bihi kodami Nabi nggak sujud ya Allah jasad saya ini sujud sujud kepada engkau disebut semua syari rambut saya asmi sum-sum saya saja dalaka waji wa sam'i karwan ya wa basuri wa muhi sum-sum saya wa asmi sendi-sendi saya wa syari rambut iku nunjuk nona iso ke sujud itu total makanya kalau sujud itu pentingnya wang soleh di sejarahnya wang apa soleh para habaib sing soleh soleh itu nak nyejarah nabi itu sejarah bahwa nabi itu lola kayasi natal wujudi matoba aisi wala wujudi umpoh mora didi ane jenengan urib kurang no gunane matoba aisi urib kurang no gunane rana naib plus wala wujudi wujudku yang no gunane kenapa orang no gunane mergukul oraiso wala taron nam tufi sholati wala ruku iwala sujudi tapi kira perlu alim paham kalau ini kira perlu usahkan juget tolas rapopo sempeteng ojo serah paham malah ngaram ngaram nabit ah buca kok kecang kemanengun tapi kalau pastikan tapi nanti kalau orang soleh nggak diriwatkan orang soleh yang dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu taruh saja misalnya gini Mbak Hamid Pasurwani soleh Mbak Mun soleh Mbak Dula Barwani soleh di sejarahnya ngerapati soleh tamu nih agak diterima semua pihak mulane rupiah kepenak mesti ngonohin sejarahnya tapi nanti sejarahnya soleh kesalah tetep mulan wali misalnya moco kitab takrib istiqumwani moco ikhya kalau aku nggak kenal Mbak Hamid misalnya ini Mbak Kula santri santri nasing soleh nyetana Mbak Hamid disirataukara itu sholat dahajud di dukhan ini gini senangannya moco burda Bapak kenangannya senangannya dijak di kamar dan dijak ngaji tafsir ya mesti seputar kesalian diceritakan orang rapati soleh kebesaran kami minta maaf orang yang menjabat orang yang menjabat orang yang menjabat orang yang menjabat ini presiden, menteri, gubernur artis itu makanya aku lebih kepingin sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antara orang apa termasuk tadi nifati nabi itu Allah Allah ya zinada wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i anak kula hassan tasbihah terus anak kula sincilik jengimil anu kula kenapa lo sakna naghumman naghumani imam syafi padahal iji aliti alhamdulillah 24 imam syafi itu memang sama imam syafi itu ahli fakih kalau sampeyan itu ini ahli tasa walih hakikat ini naghumman yang kulakukan ngapa lo ini imam syafi ini lakot manan ta'ala kalbi bima'rifatin bi'annakawwahu dhul alai wal kudusi wa matakallabtu min naumi wafi sinati illa wa zikru kabainan nafsi wa nafasi ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah dhul alai wal kudusi zat memberi nikmat dan yang suci wa matakallabtu min naumi wafi sinati ku loli ku turu rataum wa malayah wa ku rataum wa malayah wa ku illa wa zikru kabainan nafsi wa nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafas-nafasku ini Quran soleh meriwatkan kesalian jadi wa matakallabtu min naumi wafi sinati illa wa zikru kabainan nafsi wa nafasi jadi saya tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga gak ingin ngalami kayak rohinya makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik saya berbicara anti politik berbicara tadi saya misalnya berbicara politik yang kuasa orang-orang non muslim berbicara bersolat dilarang pengajian dilarang kacau lho teman saya ketua partai-partai politik saya berbicara tidak menggunakan saya tidak menggunakan tapi kalau iman saya tidak menggunakan tapi kita harus hormat menjadikan islam itu di Indonesia gak dilarang-larang gak dikuyuk-kuyuk karena penguasanya adalah orang yang islam tapi saya mencoba imani teman-teman saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita adalah ditekdir sampai surat apa sajidah dimana surat ini mengatakan inna ma yuk minubi ayatina allatina illa thukirubia khurruh sujadah Orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran sujud hati sujud macem-macem makanya nabi kadang-kadang sujud orang-orang mu'mini subhanahu rupiah alat sajadah laka wajihi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qdar jadi rambut ya disebut karena rambut kita ini juga hidup orang bisa maudat faham kan? bisa keriting barang wih aku balik lah aku sujud mereka nabi aku harus sujudi apa? rambut faham ya? tapi kita sujudi ya Allah mereka terawak sepuluh menit aku nggak dong aku kaki kata ngawur aku kaya aku dukung apa-apa tapi orang-orang semua orang ini aku tidak bisa jadi imam kalau nanti orang-orang cerita di daerah orang sholah alim jadi imam imam Jumatan orang sujud lalih 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 orang itu di daerah ini mati-ramati akhirnya muridnya duduk mbah-mbah sampun batal saat Jumatan semenjak itu dia mengundurkan diri jadi imam itu tapi itu kan gak ngarah sujud nanti karena orang itu di sholat itu kita juga menghormati orang khawat orang-orang yang di sholat itu di sholat itu kita menghormati kita menghormati kita tidak menghormati kita menghormati kita menghormati kelas A sekali sholat itu masyur tidak pernah cerita sholat itu kanjig nabi itu sholat itu Aisyah turun di Ngarub kalau matang-matang apa yang di Ngarub ayo Aisyah mula-mula matri nabi itu sudah ditunuh sholat itu gara-gara nabi juga harus ditunuh sholat nabi juga harus dilakukan sholat nabi juga bisa dilakukan sholat nabi tidak bisa dilakukan sholat Aisyah itu lah akan daporkun oh nabi itu tidak tersuai yang tidak sembuh anda ni siwi sejuk tidak selonjur juga, anda nabi nak sujud? apa, nak ngadir itu ini akan minimal asli ayat aku, ni apa, nanti nak ngomong ayat asli ayat, itu sangat wangis selama yang mengingat ayat yang adha bin ilyah yang 1978 melalui yang mengingat ayat ini mengatakan ayat yang teghar yang menyebuskan ayat yang teghar yang melalui yang teghar melalui yang teghar keperluan yang menemui ayat yang teghar dan telah mengatakan ayat yang teghar dan telah mengatakan ayat yang teghar setiap lewat ayat tasbeh dia membaca tasbeh setiap lewat ayat istighfar dia membaca misalnya sabihismarubhikalala subhanallah subhanaka ya Allah pas moco ayat intuq azib humfailu ibatu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah maafu'anmu jadi Aisyah mengerti ah paling suwi tak saudara sikilku barengku api sujud lagi sikilku tak tarik tak pangkerat mulai jari Nabi itu ketika tidak sholat itu teman kita tapi nakwe sholat seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu bingung nabi sholat ini sahabatnya yang saya kenal nabi itu yata lawan wajahnya rubah kabeh nakwe sholat itu tidak kenal kita kalau mau sholat saking heibahnya mau sholat Allah wa ta'ala tapi setelah sholat baru nabi happy tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak tidak akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan karena tidak makanya kalau suju pokoknya nak suju itu yang tenangan jika itu kalau itu jarang sholat sunat maksudnya tidak sebanyak sampaian tapi kalau suju itu tak nabi karena itu pasti jadi kenangan terbaik anda hidup di dunia kenangan anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa suju itu tak jalan gak mungkin kan kenangan terbaik sebabnya tidak ada yang ada BPKB sebabnya itu belum buka kabeh karena ini pejabat proposal orang melarap daftar melarap orang melarap daftar BPJS orang melarap nyimpen kertu telu itu penangan apa nyimpen takoi pengirahan itu kertu telu tidak apa itu ada pertanyaannya ada itu ada yang tahu sujud dan ada yang tahu sujud bisa lah yang penting bisa maksudnya saya kan sholat perduis berdino tapi gak mesti sujud teman itu ikhlas terus latih terus jadi imam yang merahwana ikhlas itu penampilan kenapa? jadi imam yang merahwana asal jadi biasanya masalah itu imam menjaga penampilan jadi api rasujud suwi ya imam itu masalah makmum problemnya gremeng wah semuanya suwi bareng makmum masih lagi khusus imamnya cepat gak kemana makmum ya makmum ya gaya ini gaya ini tapi kurang ajar juga yang lagi seneng khusus nah imamnya ke susu kan mangel yang lagi seneng cepat nah imamnya khusus mangel jadi orang sinkron ini imam makmum azim ini balik enteng kisah kalau pengiran yang meresan dikasih itu dikatut tengah pinggir-pinggirnya dikatut jadi yang ngali jadi ibarat biasa pilih pilih pengiran misalnya ibaratnya biasa itu ada kecelakaan pengiran kasih IRA kecelakaan ada sholatnya, sholatnya sholatnya, sholatnya ketemu, tapi ada yang ada dikasih pengirat saat itu rombongan itu ditemukan, ditemukan, karena itu alasan Imam Shabri'i kenapa Jum'atan penuang Patanggula jadi, kalau sekumulan orang patburu itu pasti ada walinya satu kira saya takut itu, yang ngelak biasanya kalau takut, wali roto-roto gak gandeng, gak sempurna, kalau kita takut maka itu sarati wali gandeng darahnya banyak, darahnya gandeng darahnya gandeng, darahnya gak bakal wali takut itu bukti rawali menurutnya orang berengkel jadi, wali itu sendiri biasa ini yang ngelak gak sempurna, maka wali itu, yang gandeng itu saratnya semu'atan maka saya sempurna sangat jadi, yakinlah bahwa barang satu itu yang abadi makanya Nabi Ibrahim ketika uang Mekan di duit itu dimulai supaya dalam sholat supaya semua ini orientasinya demi sholat gak apa-apa, kita cari uang gak apa-apa kita berpolitik gak apa-apa, misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia supaya Islam mayoritas di Parlemen kalau Nabi Ibrahim ketika orientasinya bangun masjid, lembaga-lembaga pendidikan gak apa-apa, tapi yang penting berangkatnya dari semangat ibah makanya dimulai robbana liyukimus sholat supaya semua ini demi sholat setelah demi sholat gak apa-apa berkata Allah berkata Allah berkata Allah berkata Allah makanya rapat udah bisa lolos dari cengkeraman saya kata Allah ya kita orang yang salah yang mengejurkan orang tersebut makanya saya itu adalah yang juga ngakuin ke padahal mengucapkan paintings yang saya ingin untuk iman, saya pasti saya harus memiliki iman, maksudnya imannya harus memiliki amat memiliki panggunaan baik, jika ada makhluk kemampuan, saya ingin panggunaan iman Al-Inyi yang berada dikata oleh Al-Inyi yang ada di dalam dunia saya akan menginginkan saya, saya akan menginginkan saya, saya akan menginginkan saya, saya akan menginginkan saya tidak seperti Nabi itu seperti Nabi yang mengenai, buktinya tidak menguji sujud di masyarakat karena nabi perso, yang hakikat wujud status kita ilayau milkyamah, dia sujudi makanya nabi naifati sujud tadi apa? hatta taku nasajda bilwakidatu khairan minat dunia wa maaf bahkan nabi nak ngerti kan sujud, masya Allah, luar biasa ada sohabat selamanya dari nabi sekarang suatu saat nabi kan mau ngeyapian cengke joo paha wapongke dari nabi suwi sohabat itu ada untuk kacau tapi kacau soleh aku pikir-pikirin nabi, nabi jadi nabi akan menjawab sana, mulai bertolong dinamatus, nabi nabi jadi kancangnya di nanti suara nabi rada tak kaget, nabi nabi akan diudis asaluka murofakotaka biljernah saya minta nama engkau di suara nabi rada takut, itu juara ibu yang mau karamudi nabi rada takut, nabi rada takut aku pikir, dunia itu mesti nabi aku misalnya jadi gubernur, pangkat nabi bagaimana? yang abadi aku ngancangnya dengan suara apa kata nabi? fa'a'inni ala nafsika bikas rotis suju ya anak-anakku bantu dulu, kue dewi kudu haki-haki yang suju aku kanji nabi orang paling disayang pengira kalau ada orang yang ditukar di suara saya bantu suju aku nabi, ya oke dibilang, ya lu langsung, ya 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 buakmu kajik nabi, kekasih pengira ada orang yang ditukar di suara pada ini ala nafsika bikas rotis suju aku bantu, aku bantu aku hanya apati saya bantu yaitu kudu Dewi memperkenalkan suju ya kaya kaya itu takutnya ya kaya itu ya kaya itu bangun dia kaya itu berjelas karena orang-orang tidak berlaku ya kaya itu berkata kemudian Dewi rakyat suju kaya itu berkata-kaya serasa dijawab ceritaku ya ada zaman Nabi jawabnya Nabi seperti ini jadi dia jawab langsung ceritaku ada zaman jadi Nabi dijawab ini tapi aku mau ngancani kue orang jelas orang kue ini merokok jadi Nabi saking senengi suju terus menaik ada cerita hadis lagi ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka ini hadis ketika Nabi enggak nampak kok ada cerita saya Albani apa belum menyewa kalau aku sampai takhikan ini surat tapi Imam Tirmidhi itu wali-wali mereka ada hadis terhadis 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 betul Tuhan orang saya ini maksudnya saya ini orang yang ada di saingan orang ikhlas tidak butuh saingan jadi kalau saya boleh kalau saya tahu masalahnya masalahnya jadi orang orang-orang yang kita ini yang kita alami sekarang yang hadith sokhai katushimab bukhore ini menceritakan orang mu'men yang melepun rokok itu kabel di rokok kecuali maulias sujudi nabi jawab walam takkulin nar ataros sujudi di semua tek hadith sokhai ada redaksi walam takkulin nar ataros sujudi dan neraka tidak berani membakar bekas-bekas sujudi di bekas sujudi itu raro melalui itu kalau ada di cabai bekas sujudi itu raro pokoknya tek hadith itu rasa sensitif berarti butuh bekas kita tak bikin bekas yang semuanya senangannya takut orang-orang senangannya mengajak tukaran maksudnya mengajak tukaran tersangka atau tidak tersangka orang-orang itu jenis raihklas ngaji yang tersinggung kalau tersinggung apa yang tersinggung apa yang tidak mereka yang beri sampaikan oleh asal sujudi di asal sujudi maksudnya asal sujudi orang itu akhirnya dan tidak di ekspresi tahu sujud itu berlaku jadi ada yang nampusnya asalnya sujud itu maknanya nabar sujud terbukti orang maksiat itu berarti sujud itu mau nabar itu tetap korupsi tetap maksiat berarti sujud itu ada yang gunanya karena sujud itu tanda yang terfaksai itu ada yang berlaku nabar sujud itu berlaku tawar ini pokoknya pengirahan dawa semua orang yang kena siksa itu bekas ayo, sekarang misalnya ada orang yang bilang ini dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kartu tiga kertu apa 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 oke 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 ya ini ini tidak kan kalimatnya tidak tidak asalnya sujud bekas-bekasnya sujud atau efek sujud akibat tentu sujud ini di sholat ya sujud itu maknanya sholat karena sholat itu sehingga sebesar resmini itu yang tidak 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 apa yang contohnya yang 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 itu maknanya akibat bentuk fisik akibat sama sekarang yang yang akibat sholat tertutup akibat sholat yang itu maknanya asari sujud itu jadi asari itu bentuk fisik faham saat ini mustafa itu ceria kenapa ceria itu fisik tidak nah sehingga asari sujud jadi ketika nanti itu asari sujud itu Nur 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 itu kelihatan berarti itu itu bukti sujud itu bukti orang tapi berarti orang itu bukti sujud tapi fisik tapi apa fisik itu yang harus itu itu nasolata tanda anis faksa itu jadi asari sujud paling gampang adalah mengekang dari mat masyarakat itu kelas-kelasan misalnya biasa 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 town berapa